Intro Walau sejak awal sudah diucapkan muzakir manaf atau akrab di Sapa Mualim, calon wakil gubernur Aceh yang akan mendampinginya pada Pilgub 2024 adalah Fadullah atau Dekfat. Namun tak berarti jalan menuju ke sana mulus. Langkah ketua DPD Partai Gerindra Aceh ini nyaris lunglai setelah namanya sempat beberapa jam hilang dari daftar usulan DPP Partai Gerindra di Jakarta. Begitupun nama Dekfat kembali mencuat setelah Mualim menolak nama Armiah Fahmi, wakil polda yang diusung DPP Partai Gerindra sebagai pengganti Dekfat. Itu sebabnya banyak pihak menilai proses rekrutmen calon wakil Aceh pendamping Mualim begitu kuat terjadinya tarik menarik. Mulai dari nama Abu Razak, Safarudin, Dekfat hingga Armiah Fahmi. Padahal waktu pendaftaran Cagup dan Cawagup Aceh tinggal 4 hari lagi atau akan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Untuk sementara baru Partai Gerindra yang memberi surat keputusan atau SK dukungan kepada Muzakir Manaf Mualim sebagai Cagup Aceh dan Dekfat sebagai Cawagup. Sumber modus Aceh.com mengaku keputusan serupa juga akan diambil Partai Demokrat, P3, PKB, BKS, dan PDIP. Insya Allah untuk Mualim kata Ketua DPP PKB Aceh Irmawan. Tentu semua itu akan terlihat ketika Muzakir Manaf atau Mualim bersama Dekfat saat pendaftaran diri ke Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh yang dibuka tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Memang secara elektoral hasil Pilek 14 Februari 2024 lalu tak soal bagi Muzakir Manaf atau Mualim untuk melenggang ke kursi calon Gubunur Cagup Aceh. Sebab dari syarat 13 kursi Partai Aceh justru meraih 20 kursi berarti sudah lebih dari cukup. Ini bermakna andai pun tak ada partai koalisi yang merapat. Mualim bersama Partai Gerindra sudah tak ada halang rintang untuk bertarung pada kontestasi Pilkada, khususnya Pilkup Aceh pada 27 November 2024 mendatang. Hanya saja seperti dilontarkan sejak awal para elit BA, untuk membangun Aceh masa depan yang penuh tantangan, diperlukan adanya kolaborasi antara elemen masyarakat Aceh, khususnya partai politik baik nasional maupun lokal. Kecuali itu dukungan elit nasional Jakarta seperti petinggi pimpinan partai politik TNI dan Polri. Walau tidak boleh berpolitik praktis, tentu tak bisa dinafikan begitu saja. Itu sebabnya melakukan political sharing merupakan keniscayaan untuk dapat meraih kemenangan, jika tak elok disebut ketergantungan pada pusat Jakarta. Nah, salah satu pintu masuknya adalah menjalin kolaborasi, merajut koalisi dengan menempatkan calon wakil gubernur dari partai koalisi atau sosok titipan Jakarta. Dengan demikian, restu para elit pun dengan mudah bisa didapat. Begitupun untuk mencari dan menentukan sosok cawaguk bagi Mualim, ternyata tidaklah semudah membalik telapak tangan, penuh dinamika dan tarik menarik. Berbeda dengan cagup Aceh Bustamik, sekali ucap Tengku Muhammad Yusuf Awwahab alias Tusuf langsung lengket. Bagi Mualim, ada 5 nama yang sebelumnya beredar dan sempat digadang-gadang. Ini sejalan dengan proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan tim DPP Partai Aceh. Dari internal misalnya, ada nama Kamarudin Abu Bakar atau Abu Razak. Nama sosok ini sudah beredar secara internal ketika BIMTEK dan pembekalan anggota DPRA dan DPRK dari Partai Aceh se-Aceh 13 hingga 14 Desember 2019 di Sabah. Disusul pada harapan pimpinan Partai Aceh seluruh Aceh atau Bansi Gom Aceh di Melabu, Aceh Barat, Sabtu 31 Oktober 2020. Terkini atau beberapa pekan lalu, Abu Razak juga mengikuti seleksi cawaguk Aceh mendampingi Mualim. Hasilnya, Mualim masih enggan memilihnya. Ini kegagalan, kedua bagi Abu Razak menjadi cawaguk Aceh bersama Mualim. Setelah Pilgub Aceh tahun 2017 lalu, Mualim memilih T.A. Kahlid, yang juga ketua DPD Gerindra Aceh sebagai wakilnya. Ada juga nama Tengku Muhammad Yusuf Awahab atau Akrab Disapa Tusub. Dia seorang ulama dan ketua himpunan ulama daya atau Buddha. Berbeda dengan Abu Razak, Tusub tidak mendaftar diri secara resmi sebagai cawaguk Aceh mendampingi Mualim di DPP Partai Aceh. Ketika itu, tiga orang warga yang mengatasnamakan elemen masyarakat sipil datang ke kantor DPPPA di Bandar Aceh. Namun, setelah meminta formulif pendaftaran, tak lagi datang dan mengembalikannya. Itu sebab Tusub tidak diundang untuk mengikuti Fit and Property Test atau uji keleakan dan kepatutan yang dihelat Partai Politik Lokal ini. Nama Tusub akhirnya terhempas dari daftar cawaguk Aceh setelah Mualim menyebut nama Fadullah alias Dek Fad sebagai wakilnya. Ada juga beredar nama Safarudin, politisi Gerindra dan wakil ketua DPR Aceh Priode 2019-2024. Nama Safar begitu dia akrab dipanggil, sempat menjadi buah bibir sebagai cawaguk Mualim. Maklum, politisi muda ini dinilai memiliki kemampuan lobby, komunikasi dan kecerdasan emosional yang relatif baik. Selain itu berpendidikan di atas rata-rata calon lainnya atau strata tiga. Kecuali itu, Safarudin dinilai sebagai perwakilan toko muda dan politisi dari kawasan Partai Barat Selatan untuk mendampingi Mualim. Tapi tragisnya seperti Tusub, nama daftar Safarudin juga hilang dari daftar cawaguk Mualim. Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA pusat ini tetap mempertahankan nama Dek Fad. Nah, yang tak kalah menarik adalah pada detik-detik terakhir atau pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu, sebelum DPP Gerindra memberikan surat dukungan kepada Mualim sebagai cawaguk Aceh, munculnya nama Irjen Pol Armiah Fahmi, mantan Wakapolda Aceh sebagai cawaguk Aceh, mendampingi Mualim. Itu sebabnya usai menerima kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal. Jumat pagi, Armiah Fahmi langsung meluncur ke kantor DPP Partai Gerindra, Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dia datang lebih awal dan tak lama kemudian Mualim hadir. Saat itu, tak tampak Dek Fad. Karena itulah sempat muncul spekulasi bahwa Armiah Fahmi lah sebagai cawaguk Mualim, tapi tak lama kemudian Dek Fad hadir di lokasi. Sumber media ini mengungkap munculnya nama Armiah Fahmi dan juga cabuk Kabupaten Aceh Damiang ini atas permintaan dan keinginan sejumlah elit DPP Gerindra. Itu tak lepas dari stagnannya, ektalibilitas Dek Fad sebagai cawaguk Mualim. Ditambah lagi setelah Bustami Hamza memutuskan tusuk sebagai cawaguknya. Satu-satunya cara untuk bisa mengimbanginya adalah dengan mengambil cawaguk Mualim dari unsur non-parpol dan ini tertuju kepada Armiah Fahmi ungkap sumber tadi. Lantas, apakah keputusan mengusuk Armiah Fahmi hasil keputusan tingkat tinggi di Jakarta? Tanya media ini, ya, kalau itu enggak usah saya jelaskan lagi. Pastilah, tegas sumber media tersebut. Begitupun dalam hitungan detik, nama Armiah Fahmi tereliminasi sebagai cawaguk Aceh karena Mualim menolaknya. Saat dibacakan surat keputusan dan diserahkan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hanya disebutkan untuk Cagup Aceh, Haji Mujakir Manaf tanpa nama cawaguk sebagai pendamping Mualim. Berbeda dengan cawaguk dan cawaguk lain, Ahmad Muzani menyerahkan surat untuk satu pasangan calon. Keputusan final malam ini setelah dibawa ke Prabowo, jelas sumber media ini ketika itu. Lantas, bagaimana akhir cerita dari kuatnya tarik-menarik cawaguk Aceh mendamping Mualim? Sudah, sudah clear. Dikfat sebagai cawaguk Mualim pada Pilguk Aceh 27 November 2024. Dan benar saja, deklarasinya dilakukan Minggu 25 Agustus 2024 di Taman Ratu Safiyatuddin Banda Aceh. Selamat. Doa dari situ, Sabilu mengadilu mengharap badan mandum. Para abu-abu, para tokoh, para cendikiawan, para unsur unsyah, mari sama-sama kita ganding bahu. Kali lagi, saya berharap acara deklarasi pada hari ini, momentum pada hari ini, kita berhati-hati kesehatan dan diru di Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.